Al-Hilal Tamat Jadi sorotan dunia usai idolakan Ronaldo de Bruyne Siap diboyang al-tansar Bintang sepak bola asal Portugal, Ronaldo dikabarkan sudah meminta manajemen klub Arab Saudi yang dibelanya saat ini Al-Nasser untuk membuat tawaran yang tidak bisa ditolak oleh Kevin de Bruyne Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu merupakan penganggung berat gelandang Manchester City asal Belgia yang kontraknya di Etihad berakhir pada musim panas tahun depan Ronaldo menyampaikan permohonan pribadi kepada petinggi Al-Nasser untuk mencoba mendatangkan Kevin de Bruyne ke Arab Saudi seperti yang dikabarkan oleh The Sun Ronaldo ingin Al-Nasser melakukan segala cara untuk mendapatkan Kevin de Bruyne dan menekankan betapa besar dampak yang dapat dihasilkan dengan kedatangan pemain tersebut di Liga Arab Saudi Katanya, agen dari Kevin de Bruyne telah dikontak diam-diam pada tahun lalu meskipun sang playmaker merasa sangat bahagia di Manchester dan tidak pernah memperlihatkan keinginannya untuk pergi Namun, The Sun juga mencatat Kevin de Bruyne mungkin sulit menolak angka-angka fantastis yang ditawarkan Manchester City menyadari tidak mungkin bisa menawarkan gaji yang mendekati apa yang ditawarkan Al-Nasser yang dikabarkan siap membayar 1 juta pounds per pekan plus biaya sebesar 50 juta pounds di awal Apalagi, De Bruyne pernah secara terbuka menyatakan ketertarikannya bersama bermain dengan Ronaldo Dikutip zona jakarta.com, dari Sportskeda De Bruyne pernah ditanya siapa yang ingin ia jadikan rekan satu tim antara Ronaldo dan Lionel Messi Gelanda ngesel bergaya itu dengan tegas menyebut nama Ronaldo Menurutnya, Ronaldo adalah tipe penyerang klasik yang ideal sebagai partner seorang playmaker seperti dirinya Saya mungkin akan membeli Ronaldo karena dia lebih seperti penyerang murni Ujar De Bruyne Messi masih berperan sebagai playmaker, sedangkan saya adalah seorang playmaker, jadi saya butuh penyerang Imbuhnya Jika transfer ini terjadi, De Bruyne akan menambah kekuatan besar bagi Al-Nasser dalam bersaing di kompetisi lokal maupun internasional Kolaborasi antara dua bintang besar ini pasti akan menjadi sorotan utama dunia sepak bola Al-Hilal akan ketar-ketir dengan duet mematikan ini Bisa jadi, Al-Nasser bakal membabat habis Al-Hilal yang selalu saja curang Entah lewat wasit, lewat wasit atau provokator dari pemainnya itu sendiri Unbeaten Ronaldo pencetak rekor pertama kali menuju seribu gol Al-Nasser dan Ronaldo angkut Kevin De Bruyne yang tidak bisa ditolak Ronaldo menuju seribu gol Setelah mencetak gol di Laga Al-Nasser Fesos Al-Arobah Dilanjutan pekan ke-6 Liga Arab Saudi 2024-2025 Sabtu 5 Oktober 2024 malam Berkat tambahan satu gol di Laga semalam Ronaldo telah mengemas 905 gol di sepanjang karir profesionalnya Berhubung membutuhkan 95 gol lagi Sanggupkah ayah lima anak ini menembus seribu gol? Jika sanggup menjaga kebugarannya Ronaldo bisa menembus seribu gol terhitung dua musim lagi Asumsi ini berdasarkan performa Ronaldo yang masih tajam di usia yang sudah tidak muda lagi Musim lalu, Kapten Tinas Portugal itu mengemas 44 gol Dari 45 laga bersama Al-Nasser di semua kompetisi Jumlahnya semakin banyak jika dihitung catatan gol bersama Tinas Portugal Di sepanjang 2023 sampai Oktober 2024 Jika menembus seribu gol, Ronaldo akan menjadi pesepak bola pertama Yang mencapai barier seribu gol Al-Nasser pun juga berhasil memberondong gawang eksirkan Sadie Wals Tiga gol tanpa balas di Laga kontra Al-Oroba Ronaldo DKK jaga status unbeaten di Liga Arab Saudi 2024-2025 Sementara itu, Ronaldo dikabarkan mendesak klubnya Al-Nasser Untuk melakukan langkah besar dalam perekrutan pemain dengan mencoba Menggoda bintang Manchester City, Kevin De Bruyne Agar pindah ke Liga Arab Saudi Misalkan Ronaldo ini muncul Di tengah ketidakpastian masa depan Kevin De Bruyne diingkris Dengan kontraknya di Manchester City Yang akan berakhir pada musim panas mendatang Menurut laporan dari The Sun Ronaldo menganggap De Bruyne sebagai pemain yang bisa membawa dampak besar bagi timnya Al-Nasser sekaligus meningkatkan repotasi Liga Pro Saudi di kancah sepak bola dunia Dalam sebuah wawancara dengan media Belgia Dia mengakui bahwa tawaran finansial dari klub-klub timur tengah bisa menjadi sangat menggiurkan Terutama bagi seorang pemain yang sudah mendekati akhir karirnya Bahkan, laporan sebelumnya dari Malesport menyebutkan bahwa pejabat Liga Pro Saudi Telah merencanakan langkah untuk memikat De Bruyne Jauh sebelum Ronaldo mendesak klubnya melakukan perekrutan ini Langkah al-Nasser untuk mendatangkan De Bruyne Jika terwujud tentu akan menjadi salah satu transfer terbesar di sepak bola dunia Jika terwujud tentu akan menjadi salah satu transfer terbesar di sepak bola dunia Jika terwujud tentu akan menjadi salah satu transfer terbesar di sepak bola dunia Jika terwujud tentu akan menjadi salah satu transfer terbesar di sepak bola dunia Jika terwujud tentu akan menjadi salah satu transfer terbesar di sepak bola dunia Jika terwujud tentu akan menjadi salah satu transfer terbesar di sepak bola dunia Jika terwujud tentu akan menjadi salah satu transfer terbesar di sepak bola dunia Jika terwujud tentu akan menjadi salah satu transfer terbesar di sepak bola dunia Jika terwujud tentu akan menjadi salah satu transfer terbesar di sepak bola dunia Jika terwujud tentu akan menjadi salah satu transfer terbesar di sepak bola dunia jadi bagaimana kalau menurut kalian tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya see you